Hai ini kemarin katanya ganti belum lama tapi kopling udah selip juga ya Nah ini sekali salam sehat tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba merakit kopling susubi RC100 ya ini mesinnya kemudian ini bagian-bagian koplinnya ya ada kapas kopling juga itu ya Oke ini bagian-bagian koplinnya ya ada sekunder ada apa ininya juga aduk lupa iya apat sini plat matahari tebelnya terus ada juga kapas kopling yang barunya ya Nah ini satu lagi yang nggak boleh terlupakan kopi pen pikirannya Padang Oke silahkan simak terus bagaimana proses perakitannya langsung aja coba kita rakit bagian koplingnya Oke ya jadi ini kemarin kendalanya kopling slip parah ya Nah ini juga katanya udah pernah ganti kampas kopling juga tapi ternyata apa namanya masih slip juga nah ini kita setelah setelah saya bongkar ya di sekundernya ini nah ini di sekundernya ini udah licin ya harusnya dia ada kayak macam apa ya kayak macam serat-serat itu kasar ya Nah ini udah licin nah ini jadi licin ini yang menyebabkan kopling slip dan akhirnya si kampas kopling ini juga cepet habis ya ini kemarin katanya ganti belum lama tapi kopling udah slip juga ya Nah ini sekalian kita merobak mesinnya sekalian di cek bagian-bagian koplingnya semua ya untuk mengakali mengakali apa bahasanya ya ya mengakali lah ya Nah nanti kita coba bikin serat-serat di sekundernya ini ya di plat sekundernya ini kita menggunakan matabur ya ini sepundernya udah digibur-gur seperti ini ya ini maksudnya biar ada seratnya yang gak licin seperti tadi ya karena yang licin ini yang menyebabkan kopling slip Oke selanjutnya kita tinggal merakit kampas koplingnya ya ini mungkin kalau dimotor bebek lain ini semacam washclubsnya ya untuk kita nakit seperti ini nah ini yang pendek ya di luar ini kemudian pakai yang pendek juga ininya ya apa lekukannya ya soalnya ada yang ada yang panjang ada yang pendek ya ini yang panjang ini yang pendek lagi kita pakai yang pendek dulu seperti ini baru masangkan ke sini ya ke bagian yang mata ini ya seperti ini kemudian pasangkan yang ini ya lakukannya panjang kemudian pas alurnya ya bisa di sini ataupun bisa di sebelahnya lagi lakukannya ini pasangnya ini ini yang halus yang kasar di bagian luar seperti ini nah ini juga harus pas ya coakkan sama yang dilipat ini ya kemudian cari ini yang pendek ya ini tadi yang panjang ya kemudian tinggal pasang plat tebelnya nanti masuk seperti ini masuk seperti ini masuk seperti ini ini masuk semua kemudian plat tebelnya juga pasang ke sini baru nanti pasang mataharinya pasang matahari pasang tebel ini ya tebel baru nanti kliknya ya kliknya kayaknya bukan ini ketika nanti dicari oke jadi posisinya seperti ini harus bisa diputar ya terus bisa diputar seperti ini nah pada saat posisi diputar seperti ini berarti kopling sedang bekerja ya jadi dia tertekan ya nah kalau kopling bebas ini kan ada ini ya nah ini nah kalau tekan seperti ini ini berarti kopling bebas atau kopling menekan ya maksudnya kopling bebas dan disitu lepas minyak-minyak biarkan kembali menekan karena adanya per matahari ini serta-sitar pemasangan pemasangan bitnya ya ketemu jenis ini ini saya menyulakan sekolah kaset ya kita siapkan gini-gini oke oke set ya karena ini politiknya terlalu panjang saya janjel lagi menggunakan geringnya kita kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!